Dari hasil pendidikan, pendidik telah memperoleh putih yang cukup, maka ditetapkan 6 orang tersangka, ya, ditetapkan 6 orang tersangka, yaitu K selaku wasit, dan A selaku kurih pengantar uang. Dengan pasal yang bersakatkan adalah pasal 2 undang-undang 11 tahun, 1980, tentang kendang pidana suap untuk pasal 5 ayat 1, ke 1 tau habun, ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun, dan gendang sebanyak-banyaknya 15 juta kembali. Sedangkan tersangka lainnya, yaitu L selaku wasit 1, P selaku asisten wasit 1, R selaku asisten wasit 2, dan A selaku wasit sedang. Dengan pasal, ya, kami terapkan dengan pasal 3 undang-undang 11 tahun, 1980, tentang kendang pidana suap, contoh pasal 5 ayat 1, ke 1 tau habun, ancaman pidana selama-lamanya 3 tahun, dan gendang sebanyak-banyaknya 15 juta uang. Selainnya, kami akan melakukan pendalaman, pemeriksaan terhadap sejuta selainnya, sehingga tidak kekemungkinan akan ada tersangka dari dalam proses ini. Kalau kebetulan, kebetulan saja Pak, karena tersangka ini di mana-mana kita yang tidak tahu, yang kedua, kasus pengansifiksi ini, ini sebenarnya individu atau konsolot, Pak, yang tidak sesuai. Jadi, untuk mereka tersangka, tersangka akan terpandu, dan sebagian penduduknya di pasal 8, bahkan dosa yang tidak tahan. Di sini kan sudah saya sampai kan, ya, jadi untuk pasal 2, itu ancamannya 5 tahun, tapi pasal 3, ancamannya 3 tahun, tapi tidak bisa tahan. Paham ya? Tentang begitu bisa tahan. Kita tidak boleh tahan orang di bawah jaman 5 tahun. Paham ya? Oke, kemudian lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!